Pemirsa Indonesia adalah penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah Cina. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi timbunan sampah plastik. Permasalahan sampah nasional sudah cukup meresahkan. Saat ini, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah plastik di lautan Indonesia mencapai 187 juta ton. Sampah plastik adalah sampah yang paling sulit terurai. Kita harapkan masyarakat membawa pas sendiri, jadi tidak usah menggunakan plastik yang sediakan di supermarket itu. Setiap tahunnya di Indonesia, satu orang menggunakan kantong plastik sebanyak 700 lembar. Sedikitnya 4.000 ton sampah plastik dibuang per hari. Jika disamakan, maka berat sampah plastik per hari sama dengan 16 pesawat Boeing 747. Untuk itu, permasalahan sampah tak bisa dianggap enteng. Dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang dilaksanakan 21 Februari hari ini, rencananya Presiden Joko Widodo akan mendeklarasikan Indonesia bergerak untuk bebas sampah. Dengan gerakan nasional ini, diharapkan Indonesia akan terbebas dari masalah sampah di tahun 2020 nanti.